Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Andrik dan teman-teman sekalian. Saya Hanani Nasho, bersama rekan saya Afifah Amalia Kwarizka akan mempresentasikan tentang pengaruh media komunikasi internasional terhadap pengambilan kebijakan luar negeri dengan studi kasus Korean Way. Nah, di sini ada empat pembahasan yang akan kami jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah media komunikasi internasional itu sendiri. Apa sih media komunikasi internasional? Media komunikasi internasional secara garis besar adalah cara atau perantara negara satu bisa bertukar atau saling mengetahui informasi tentang negara lain. Sampai saat ini, media komunikasi tidak hanya terbatas pada media cetak seperti korang atau media suara radio lokal dan siara nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu adanya proses globalisasi, korang tidak menjadi media cetak namun didigitalisasi menjadi media web yang bisa diakses oleh siapapun dari belahan dunia manapun. Radio juga tidak lagi menjadi siaran lokal, namun bisa didengar oleh siapapun dimanapun dengan waktu yang kita inginkan. Singkatnya, teknologi media komunikasi saat ini semuanya ada dalam genggaman kita lewat smartphone, ad, dan laptop yang kita miliki. Bersamaan dengan itu, ruang lingkup media komunikasi internasional perlahan juga berkembang. Begitu juga dengan fungsinya. Ruang lingkup media komunikasi meluas menjadi lewat hiburan-hiburan yang ditayangkan di berbagai platform media. Yang awalnya hanya untuk bertukar informasi antar negara, media komunikasi internasional kini banyak digunakan sebagai alat melakukan soft power diplomasi kebanyakan dalam bidang budaya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, media komunikasi banyak mengalami peningkatan. Ini dipengaruhi oleh efek globalisasi juga. Menurut Thompson, peningkatan dari media komunikasi ini bukan lagi hanya menjadi transmisi perpesan antar individu namun sampai bisa membentuk hubungan sosial baru lintas negara. Ada tiga peran yang diambil oleh media komunikasi untuk globalisasi. Pertama, komunikasi global menyediakan infrastruktur bagi aliran data, berita, citra lintas batas negara yang memungkinkan kapitalisme berkembang. Kedua, komunikasi global telah mendorong peningkatan permintaan melalui channels of desire periklanan global. Ketiga, komunikasi global memberdayakan kelompok marginal di negara-negara dan menjadikan wadah dan menjadi wadah untuk menuntut keadilan sosial. Selanjutnya, poin nomor dua adalah apa saja faktor-faktor untuk mengambil keputusan kebijakan luar negeri. Menurut William D. Copeland, ada tiga faktor yang perlu diperhatikan negara atau aktor untuk mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri. Pertama adalah faktor budaya atau yang mendasari tingkah laku termasuk kebiasaan berpolitik di negara tersebut. Kedua, kondisi ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis dan kondisi nyata yang ada di negara tersebut. Ketiga, konteks internasional, situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. Secara general, faktor ini digolongkan menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Lalu, untuk mengetahui dan mendapat informasi internasional yang diperlukan oleh negara dalam mempertimbangkan kebijakan luar negerinya, media memiliki peranan penting sebagai alat mendapatkan pembaruan informasi secara real-time. Itu adalah dua poin yang saya bahas di awal ini untuk membuka presentasi. Selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh dan dibahas oleh Afrika Amalia Faris. Terima kasih. Halo semuanya, saya Afrika Amalia. Nah, saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu apa sih Korean Wave itu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Hana, apa sih media komunikasi internasional, terus faktor-faktor apa aja yang bisa diambil, yang bisa dijadikan pedoban untuk mengambil keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Nah, sekarang bagian ketiga akan dijelaskan apa sih Korean Wave itu. Korean Wave atau Hallyu adalah fenomena di mana budaya Korea Selatan dari segi musik dan drama atau filmnya disambut baik oleh berbagai kalangan di banyak negara, termasuk Indonesia, Amerika, Vietnam, bahkan Cina dan Jepang. Ide diplomasi budaya unik ini digagas oleh Kim Dae-jung yang mengesahkan dasar hukum untuk promosi industri budaya atau Basic Law for the Cultural Industry Promotion dan menganggarkan kurang lebih 148,5 juta dolar US untuk proyek industri budaya, terutama untuk produksi drama seri. Nah, lewat produk industri hiburan ini, Korea Selatan dengan tidak sengaja mempromosikan banyak hal. Secara umum, mereka memberitahu kepada dunia bahwa kebudayaan mereka adalah perpaduan dari kehidupan tradisional dan modern. Nah, hal ini menjadi daya tarif tersendiri untuk masyarakat tradisional dilihat dari rating penayangan saluran televisi yang menayangkan drama seri Korea itu saat ini sudah meningkat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu analisis atau bagaimana sih pengaruh media komunikasi internasional terhadap Korean Wave itu sendiri. Perkembangan media dan teknologi komunikasi adalah salah satu efek besar dari globalisasi. Aktivitas hubungan internasional seperti integrasi, interkoneksi, dan interpendensi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media dan teknologi komunikasi yang beroperasi di masing-masing negara. Nah, media komunikasi dianggap penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara karena kekuatan pengaruh yang dimiliki media masa ini digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi dan juga memiliki kemampuan untuk membangun citra dan opini publik. Dalam pengambilan kebijakan luar negeri juga, pihak yang berwenang harus melihat kondisi nyata dari apa yang terjadi di dalam negaranya agar delegasi bisa merepresentasikan negara tersebut secara maksimal. Juga mengikuti fenomena apa yang sedang tren di kancah internasional agar mereka bisa mencari hal serupa yang nantinya bisa diperkenalkan dan menjadi sarana soft power diplomasi negara tersebut. Nah, jika membicarakan sebuah negara, akan ada sudut pandang dari negara lain yang bersifat menilai terutama tentang kekuatan dan posisi kekuasaan atau seberapa pengaruh sih negara tersebut di reti internasional. Nah, kekuasaan tersebut digolongkan menjadi dua yaitu kekuasaan aktual dan kekuasaan potensial. Kekuasaan aktual adalah terjadi apabila sumber daya yang ada di dalam negara tersebut itu digunakan untuk menjadi kegiatan politik. Sedangkan pengetahuan informasi, jabatan, dan sebagainya yang belum digunakan itu berupa kekuatan potensial. Maka dari itu, penting untuk mengambil kepijakan di suatu negara menilai potensi apa yang dimiliki dan akan digunakan sebagai cara berdiplomasi negara tersebut. Tentu saja, untuk menilai potensi apa yang ada di negaranya atau di negara lain, lagi-lagi media komunikasi mengambil peran yang besar sebagai penyedia informasi. Nah, Korean Wave adalah salah satu contoh dari terjadinya globalisasi dan perkembangan media komunikasi antar negara. Musik dan produk industri hiburan Korea Selatan kini bisa didengar, ditonton, dan diakses secara bebas di seluruh internasional atau di seluruh dunia. Terlihat bahwa antar negara lain dengan Korea Selatan sudah tidak ada jarak, karena apapun sekarang sudah bisa diketahui secara cepat dan update secara real-time berita. Jadi, kayak yang misalnya di Korea saat ini sedang ada drama Korea ini, nah, itu bisa langsung tayang juga di negara-negara lain. Nah, terus saat Korea Selatan memutuskan untuk menggunakan Korean Wave sebagai alat soft power diplomasinya, maka negara lain yang menyambut antusias Korean Wave ini akan mengenal Korea Selatan sebagai negara yang ditampilkan oleh produk media komunikasi lewat drama atau film mereka. Nah, dalam studi kasus ini, Korea Selatan berhasil melihat kenyataan apa yang dimiliki oleh negaranya, bagaimana respon negara lain terhadap produk tersebut, dan menjadikan Hallyu sebagai kekuatan aktual mereka. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri Korea yang paling berpengaruh, karena ternyata apa yang diperkenalkan oleh Korea Selatan lewat musik dan filmnya ini membawa keuntungan yang banyak untuk Korea, karena negara lain mulai melihat potensi ilmu pengetahuan teknologi, informasi, dan kekayaan yang dimiliki oleh Korea Selatan itu sendiri. Nah, dari sini kekuatan aktual yang lain, seperti perekonomian Korea Selatan sangat terbantu, dan pembangunan-pembangunan lain dan pemenuhan kebutuhan nasionalnya juga sangat mudah untuk tercapai. Nah, jadi seperti itu penjelasan studi kasus hubungan antara media komunikasi internasional dengan kebijakan luar negeri Korea, yaitu Korean Wave. Nanti di akhir aku bakal kasih, saya bakal kasih contoh video kayak gimana sih Korean Wave itu, dan seberapa pengaruh dia di dunia internasional, dan yang pasti juga sangat salah satu keputusan atau kebijakan luar negeri Korea yang sangat berpengaruh untuk Koreanya sendiri dan juga untuk dunia internasional. Terima kasih, gitu aja presentasi dari saya dan Hana. Semoga bisa memberikan informasi mengenai seberapa penting sih media komunikasi internasional dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.